Kalau kita sholat di mukkah itu, gak kedengeran baca bismillahnya, karena emang bukan rukun, bukan termasuk ayat fatihah gitu. Itu sebagai pembuka surah aja sama dengan surah yang lain. Selalu ada bismillah, 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 termasuk fatihah. Bismillahnya itu bukan ayat fatihah gitu. Ya gak masalah, beda pendapat. Cuman kalau di Indonesia diterapkan jadi orang bingung. Ikut apa nih? Kita karena mayoritas mazhab syafi'i. Kalau tidak dibaca memang tidak sah. Sholatnya gak sah, karena tidak sempurna baca fatihah. Dan membaca fatihah ini dengan bismillahnya itu dijahar. Dengan suara keras, kalau memang waktunya keras. Tapi a'udhunya gak. Nah ketika kita sholat seperti di Tanah Suci, pasti tidak kedengeran baca bismillahnya itu. Kita yakini dibaca kita aja deh. Pengalaman saya di Madinah itu ada berapa imam itu sengaja dikerasin, didengerin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Alhamdulillah. Jadi kedengeran gitu. Ada yang gak kedengeran. Walaupun begitu tetap kita meyakini bahwa imamnya itu baca fatihah. Karena itu sunnah bagi mereka. Kalau bagi kita harus. Kemudian baca diam lagi saat selesai baca fatihah. Diam baru amin gitu. Jangan walau tolin amin. Lim terus amin gitu. Itu gak ada diam namanya. Gak ada saktah. Biasanya kalau terawih tuh. Kalau kita malah kanak. Begitu walau tolin belum. Walau tolinnya belum rapi juga udah amin duluan. Nah kita yang udah belajar begini. Udah dewasa lah gitu. Ya diterapkan lah yang sunnah-sunnah ini. Walau tolin amin gitu. Beruntung kalau kita bisa aminnya bersama aminnya imam. Itu nanti malaikat ikut mendoakan kita. Baca amin itu doa. Istajib kan gitu ya. Terimalah ya Allah gitu. Dan sunnah. Baca amin itu. Setelah itu. Yang kelima. Baina amin wa surah. Kalau kita langsung baca surah. Habis amin. Disuruh berhenti dulu. Habis amin. Diam. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kulhullahu ahad. Nah diamnya itu juga kita tahu hukumnya gitu loh. Bahwa itu sunnah. Jadi dapat pahala. Ya. Itulah. Ya rafain lahul ladhina amanu minkum. Walladhina utul ilma. Darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman. Tapi orang yang berilmu lebih tinggi lagi derajatnya. Karena tahu ilmunya. Tanyakanlah oleh Muhammad Muhammad kepada umatmu. Apakah sama orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Sama-sama sholat. Sama-sama diam. Tapi yang satu tahu kalau itu sunnah. Ya dapat pahala gitu. Pasti beda. Kayak kita masuk kamar kecil. Ya. Disuruh kaki kiri dulu. Ya kita tahu kalau itu sunnah. Ya dapat pahala. Tapi kalau kita enggak berdasarkan ilmu. Ya masuknya tangkak kiri juga gitu. Cuma ya kebetulan aja gitu. Jadi enggak ada nilainya. Yang terakhir. Nah disini. Ini. Sebelum baca surah. Diam dulu. Ini termasuk yang dianjurkan. Disunnahkan khusus bagi imam. Diamnya itu dipanjangin. Ya. Jangan. Terus baca surah. Bagi imam. Waktu sholat jahri. Waktu sholat bersuara. Disunnahkan bersuara. Itu dipanjangin. Gunanya apa? Dia tamakkanal makmumu. Minkiru atil fatihah. Untuk memberi kesempatan kepada makmum. Untuk menyelesaikan baca fatihahnya. Jadi makmum itu baca fatihah. Memang setelah selesai. Imam baca fatihah. Di dalam sembahyang yang jahar. Maghrib. Isha. Subuh. Jumat. Itu disunnahkan bersuara. Kalau bisa ya seukuran orang baca fatihah. Diamnya itu. Disini dikatakan. Wajizan nutlil imamit tatfiluhah. Disunnahkan bagi imam. Untuk diamnya itu dilamain. Tatfiluhah. Dia tamakkanal makmumin kiraatil fatihah. Agar supaya makmum berkesempatan untuk membaca fatihahnya selesai dulu. Kenapa? Karena imam kan mau baca surah. Supaya dia bisa dengerin gitu. Tapi hal ini kadang-kadang sudah jarang dikerjain. Karena kalau dikerjain imam. Makmum yang marah-marah nanti. Lama banget katanya. Diamnya lama banget. Padahal itu sunnah. Yang terakhir. Baina surati warruqo. Yaitu. Diam ketika sesudah membaca surah. Kul wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakullahu kufan ahad. Diam dulu. Baru ruku. Itu sunnah juga. Kemudian disunatkan di dalam sholat. Setelah dijelaskan tentang shaktah. Itu yang diem tadi. Yaitu. Lapas doa iftidah. Lapas-lapas yang diajarkan oleh nabi ketika kita membaca doa iftidah. Dan membaca doa iftidah. Itu sunnah. Ada yang pendek. Ada yang panjang. Dan sebagainya. Dan karena waktu sudah isyak. Jadi saya cukupkan pengajian kita malam hari ini. Sampai dengan sunnah yang kelima. Sunnah ke enam. Dan seterusnya nanti dilanjutkan insyaallah pada giliran yang akan datang. Selamat menikmati.